Tim medis dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kaup Fatir Madiun bersama anggota TNI Polri mengecek kondisi kesehatan hewan ternak sapi perah Jumat siang. Ternak sapi perah milik kelompok Nedio Rahayu di Desa Krese, Kecamatan Wungu, Kaup Fatir Madiun ini merupakan sapi-sapi impor yang didatangkan langsung dari Australia. Pengecekan kondisi kesehatan pada mulut dan kuku pada hewan dan pengawasan ini gencar dilakukan terhadap hewan ternak sapi. Menyusul adanya tiga ekor sapi di Kota Madiun yang dinyatakan suspek virus PMK. Surveillance dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus sebagai upaya deteksi Dini. Hasil pemantauannya kali ini tidak ditemukan PMK pada sapi di Kau Fatir Madiun. Ada pun gejala PMK yang tampak adalah munculnya air liur yang berlebihan, demam tinggi lebih 40 derajat Celcius, serta timbul pembengkaan pada kaki dan mulut. Kalau dari kami ada tujuh lokasi, semuanya hampir sapi potong. Kemudian hari ini kita sapi perah, kopi kita jahit perah. Karena di sapi perah ini tingkat perugiannya sangat tinggi. Yaitu kami sampaikan, untuk dosis susu hampir 50 persen. Daging itu bisa pulang sampai 15 persen. Setemuannya sendiri gimana Pak? Untuk sementara di Kau Fatir Madiun dari kita yang periksa, dari kami, belum dari teman-teman yang ada di kecamatan. Sampai saat ini belum terkonfirmasi positif atau juga ada laporan dengan gejala PMK. Antisipasi sendiri Pak? Antisipasi kita sebenarnya sudah kita mulai sejak tanggal 5 Mei. 5 Mei itu begitu rilis dari Provinsi Jawa Timur. Malam itu juga kami sampaikan ke petugas kami yang ada di kecamatan untuk memberikan informasi langsung kepada kelompok atau peternak. Dan itu diikuti sampai tanggal 9. Kita masih menunggu. Tanggal 9 kita juga belum ada tanda-tanda seperti yang kelaporkan ke kami. Tanggal 10 kami cek coba di Pasar Bajulan. Untuk melihat lalunya tas ternak ini. Karena bagian juga pasar ini tempat risiko yang sangat tinggi. Karena ternak ini datang dari berbagai lokasi. Di sana kami juga belum menemukan gejala PMK. Dan SOP kami bahwa di laporan tenak menemui gejala itu untuk melaporkan ke petugas kami. Kita lihat untuk laluin tasnya masih aman-aman saja. Dan ini sudah kami wanti-wanti kepada para... Apalagi kan tadinya ada pahitannya dengan susu. Tapi ternyata setelah kita tukuli tidak ada. Setelah susu itu nanti kalau sudah dimasak di suhu 75 derajat itu virus akan mati. Untuk antisipasi sendiri Pak, mungkin ngasih jauh? Kita kalau antisipasi cuma mungkin pakan aja yang stabil, yang bagus protein, kebersihan kandang. Pakan yang bagus itu apa? Pakan yang bagus itu seperti hijauan yang cukup, Seperti ada rumput gajah, konsentra tanpa setahun, gas mineral. Tidak ada ramuan khusus ya Pak? Tidak ada. Hingga saat ini sudah dilakukan pengecekan hewan ternak pada tujuh wilayah dan belum diketemukan adanya hewan ternak yang terindikasi suspek penyakit mulut dan gogo. Tofa Pradana, JTV, Madiun terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!